Sejak kapan ada peraturan kalau beri ibadah di rumah? Itu harus membutuhkan izin, sejak kapan bu? Yang butuh izin itu adalah pembangunan gereja Kola netizen yang tercinta Media sosial debokan dengan video viral seorang ibu-ibu yang melarang jemaat Kristen melakukan ibadah Pelaku intoleran diduga berprofesi sebagai aparatur sipil negara atau ASN yang berkantor di kota Bekasi Dalam videonya memperlihatkan ibu-ibu sedang marah-marah Ibu ASN yang menggunakan kerundung kuning itu berusaha membubarkan jemaat umat Kristen yang sedang beribadah yang lokasinya berdekatan dengan rumahnya Dalam videonya dijelaskan ibadah yang dilakukan sama sekali tidak mengganggu ASN tersebut maupun warga sekitar lainnya Pasalnya para jemaat Kristen ini berdoa secara khidmat di salah satu rumah jemaat bahkan tanpa menggunakan pengarah suara Ibu ASN itu terus meneriaki para jemaat Kristen perihal tidak adanya izin untuk beribadah di rumah jemaat tersebut Suami dari ibu ASN itu membantu merelai sang isri yang terus memarahi jemaat Kristen sehingga adung mulut pun tidak bisa dihindari Ibu ASN itu terus meminta surat izin dari kegiatan ibadah yang dilakukan para jemaat Kristen Merasa perbuatannya tidak bersalah, salah satu jemaat merasa heran lantaran berdoa kepada Tuhan saja perlu izin ke manusia Video viral tersebut memicu netizen yang budiman untuk berkomentar atas tindakan oknum ASN yang dinilai intoleran terhadap agama lain Isri Bapak yang ganggu kami Ibu ASN itu gak kita loh Ibu ASN itu kan tempatnya Ibu ASN itu harus ada izin Ibu ASN itu minta izin Bapak memfasilitasi orang yang intoleran Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Terkhusus kepada ASN kota Bekasi yang belakangan ini viral Tetapi bukan karena prestasi melainkan karena melarang orang lain beribadah kepada Tuhannya Saya mau katakan begini Selamat Anda telah menyenangkan hati daripada kelompok-kelompok intoleran Tetapi Anda telah menyakiti dan merusak perundang-undangan yang menjamin kebebasan orang lain untuk beribadah atas dasar kepercayaannya masing-masing Dan yang pasti kita harus sepakat Hanya setan dan iblislah yang takut akan kekuatan doa Dan saya tetap percaya akan ada sebagian orang yang tetap mendukung Anda terkait masalah izin dalam beribadah Saya mau sampaikan sedikit tentang peraturan dari SKB 2 Menteri tentang perizinan orang-orang dalam beribadah Yang harus memiliki izin adalah rumah peribadatan atau gereja atau dalam masa pembangunan Terkecuali peribadatan keluarga ataupun dalam rumah pribadi Ibadah-ibadah ataupun doa dalam rumah pribadi tidak harus memiliki izin Mari saling menjaga toleransi Menjaga keberagaman yang ada Karena kita hidup di negara dengan begitu banyak keberagaman dan perbedaan Semoga segera sadar, bertobat, dan berobat Salam akal waras Ini ASN yang marah-marah gitu ya Karena ngerasa ada persekutuan atau doa yang mengganggu gitu ya Ibu, salam kenal saya Charles Ya ibu, saya Kristen Dan FYI ya buat ibu Kita itu, saya harus mengingatkan lagi tentang Yang makna atau arti dari United in diversity Ya, bineka tunggal ika Toleransi Tespos liro Ya Yuk ibu, ibu belajar nggak sih Waktu jadi ASN ibu Tes kalau nggak salah keluarga negaraan ya Jadi tolong gitu yuk Yuk kita hidup itu ya diverse ya Semakin diverse itu semakin memperkuat iman dan takwa kita Untuk saling menghargai sama orang ya Dan saya Samping rumah saya persis itu adalah masjid ya bu Dan saya menghargai kok Walaupun ada takbiran atau apa Malah saya suka join gitu ya Setelah ikut selebrasi sama teman-teman saya gitu Saya dari kecil itu minoritas Tapi saya bersyukur dengan orang-orang yang di circle saya Yang menggandeng Mengajar saya untuk saling menghargai gitu ya Dan saya nggak ngerti ibu kenapa ya Maksudnya ini orang beribadah loh Hal baik, hal positif gitu Emang berapa lama sih mengganggunya bu gitu Ya jadi jangan apa ya Jauhkan hati yang sakit Hati yang ngerasa agama ibu Ternodai dengan adanya doa-doa dari agama lain Nggak bisa gitu ya Kita saling menghargai di Indonesia kayak gitu kan Agama banyak ya Jadi kita harus yuk saling menghargai Saling menghormati gitu ya Jadi jangan angkuh atau sombong seperti itu Thank you bu Semoga bermanfaat Belajar lagi ya bu Pancasila Dan United in Diversity Ternyata masih ada ya orang intolerans seperti ini ya Gue nggak ngerti lagi harus ngomong apa guys Tapi gue kayak agak shock sih Karena ibu ini itu salah satu ASN di kota Bekasi Yang harusnya dimana dia itu sudah berpendidikan tinggi ya Tapi kenapa nggak bisa ngebedain gitu Yang mana yang boleh, yang mana yang nggak Sejak kapan ada peraturan kalau beri ibadah di rumah Itu harus membutuhkan izin Sejak kapan bu Yang butuh izin itu adalah pembangunan gereja Pembangunan ibadah-ibadah di tempat umum Itu memang harus pakai izin Tapi yang namanya ibadah di rumah Itu nggak memerlukan izin Apalagi harus izin sama lu bu ya Dan pertanyaan gue apakah kalau misalnya Ibu ini sholat di rumah sama keluarganya Apakah itu harus izin dulu Apa gimana nih gue nggak ngerti Tapi yang pasti semua agama itu mengajarkan yang benar Nggak ada satupun agama yang mengajarkan nggak benar gitu ya guys ya Tapi disalah gunakan sama oknum-oknum yang seperti ini Jadi bisa nggak sih kurang-kurangin deh ya Sifat intoleran di Indonesia itu kurang-kurangin ya Indonesia itu punya Pancasila Yang dimana harus saling menghadgai guys Dan inget ya Jangan pernah punya pikiran Agama yang lu anut itu agama yang terbaik No Semua agama itu baik Jadi kurang-kurangin sifat intoleran Hah ada oknum ASN yang melarang dan memprotes tetangganya yang sedang beribadah di rumah sendiri Pecatlah itu orang Halah lagu lama lagu lama Setelah videonya viral memprotes dan melarang tetangganya sendiri beribadah di rumahnya sendiri Sekarang baru minta maaf Panik kan pasti bu Yalah paniklah jabatanmu terancam Lagian ibadah tersebut bu nggak merugikan orang lain Contohnya yang datang terlalu ramai Jadi jalan depan rumah warga Yang harusnya untuk jalan umum Dijadikan lahan parkir Yang membuat jalan sempit Merugikan orang banyak Itu baru salah Ini kan enggak Dan juga ibu ini kan adalah seorang pejabat ASN Esalon 3 Dengan jabatan kepala bidang loh Kabit Harusnya ibu ini jadi contoh terhadap masyarakat luas Bukan malah Malah nggak jadi contoh Ya kayak gini Malu-maluin lah Westway ibu Malu bu Tapi sampai saat ini Kok belum ada tindakan tegas ya Sanksi berat yang dijatuhkan kepada ibu ini Ataupun oknum ASN ini Ya dari pemimpinnya Dari PJ Wali Kota Bekasi Ataupun Kepala Dinas Pariwisata Kota Bekasi Harusnya kan diberikan sanksi berat Diberi tindakan tegas Bila perlu dipecat Agar ini menjadi percontohan kepada pejabat-pejabat lainnya Dan masyarakat luas Agar tidak melakukan tindakan intoleransi Seperti ini lagi Karena minta maaf aja nggak cukup bu Dan tindakan ibu itu berpotensi memecah belah bangsa kita Ya apalagi khususnya Kota Bekasi Yang sudah pernah meraih penghargaan kota toleran Kedua se-Indonesia Ya jadi ini juga ajang unjuk gigi ya pemerintah Kota Bekasi Untuk menjunjung tinggi toleransi di Indonesia Terima kasih Lagi-lagi intoleransi Lagi-lagi ada yang bikin rusuh masalah beribadah di rumah Dan yang bikin rusuh nih ya Dia itu seorang pejabat Kepala Bidang Dinas Pariwisata Pemkot Bekasi Loh kok bisa nih ya Seorang ASN dan Kepala Bidang Kok bisa intoleransi seperti ini Dan kalian tahu nggak Semenjak dia menjadi pejabat Dari 2016 sampai 2024 Kekayaannya naik menjadi 8 miliar lebih Gendeng tenan Seorang pegawai negeri bisa ngumpulin duit segitu Hebat Jadi ya temen-temen silahkan berkomentar bagaimana nih ya Kok ada orang kayak begini nih ya Si ibu kenapa bu Hehehe Ibu sehat Atau ibu salah makan mungkin Hehehe Aduh ibu ini Ibu tuh Aparatur sipil negara loh bu Harusnya paham mengenai soal undang-undang Kebebasan beragama dan menjalankan keyakinannya Termasuk ibadah itu ya ibu ya Yang namanya ibadah keluarga Ya atau apapun itu Itu tidak perlu izin setahu saya sih ibu ya Kecuali membangun rumah ibadah Yes perlu izin Tapi kan ini di rumah pribadi Jadi ya nggak perlu izin ya ibu ya Apalagi cuma 1-2 jam palingan juga ya kan Ibu jangan stress-stress sudah tua ya kan Di stropo Hehehehe